Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah atas segala kenikmatan Allah SWT Salah dan salam tak lupa Marilah selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semoga saja para bapak dan ibu tidak bosan dengan saya baru kemarin ketemu baru ketemu giliran sering ketemu sering ketemu ya bu giliran jarang ketemu setahun ketemu sekali tapi ala kulihal semoga pertemuan kita menjadi sebuah pertemuan yang bukan hanya bertemu di dunia tapi juga pertemuan yang akan berlangsung di akhirat nanti di dalam surga Allah SWT tentunya dengan sosok yang sangat kita cintai dan sangat kita harapkan kita hadir, kita bersimpu di hadapannya kita selalu bersamanya beliau adalah sang baginda Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya kita selalu berharap mendapatkan syafaat dari sang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam patut kita bersyukur dan berbahagia karena Allah SWT masih memberikan kita kemampuan untuk bisa melangkahkan kaki ini hadir di tempat ini untuk mengaji dan ini adalah sebuah keutamaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua hambanya banyak di luar sana hamba Allah yang statusnya sama dengan kita kesempatannya ada masih sehat masih kuat mampu untuk melangkahkan kakinya tapi karena Allah SWT tidak titipkan di hatinya rasa rindu dan keinginan rasa kangen hadir di majlis ta'lim maka kemudian waktunya hilang begitu saja bahkan terkadang waktunya diisi dengan hal-hal yang tidak baik padahal kita kemarin sudah berbicara tentang tafsir surat Al-Asr pada dialog duha kemarin betapa pentingnya waktu dan hendaknya setiap saat waktu itu harus kita isi dengan kebaikan-kebaikan yang kemudian akan bisa menghantarkan kepada keriduan Allah SWT maka ini sebagai wujud dari rasa syukur kita kepada Allah atas kenikmatan berupa waktu kita hadir di tempat ini untuk belajar, mengaji dan talibul ilmi mencari ilmu Allah SWT dan tentunya keutamaan yang Allah SWT berikan kepada para pencari ilmu sangat luar biasa, besar dan dalil untuk menjelaskan tentang itu sangat begitu banyak salah satu diantaranya adalah mencari ilmu bagi setiap muslim itu hukumnya wajib lebih-lebih jika hal itu berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari khususnya solat khususnya solat maka ilmu agar solat kita menjadi baik kualitas kita menjadi lebih baik di hadapan Allah maka itu adalah hukumnya wajib karena solat adalah yang pertama kali akan dihisap oleh Allah SWT di akhirat nanti dan Rasulullah SAW bersabda awalu ma yuhasabu bihil abdu as-salat awalu ma yuhasabu bihil abdu as-salat yang pertama kali akan dihisap oleh Allah itu solat jika solat kita baik solat kita berkualitas berbobot bernilai di hadapan Allah SWT maka amalan yang lain akan mengikuti kalau kita bisa berkomunikasi dengan Allah melalui solat dan kita bisa khusus maka ibadah yang lain pun insya Allah akan mudah kita khusus bersama Allah SWT kalau kita bisa ketika solat adalah menjadi sosok hamba Allah SWT yang terbaik di hadapan Allah maka yakinlah amalan yang lain pun akan mengikuti maka betullah apa yang disampaikan oleh Rasul SAW awalu ma yuhasabu bihil abdu as-salat idha soluhat soluhasairu amali wa idha fasadat fasadasaairu amali kalau solatnya baik maka insyaallah amal yang lain pun akan menjadi baik tetapi sebaliknya kalau solatnya berantakan maka dikhawatirkan amalan yang lain pun akan menjadi berantakan maka yuk limba bitawaso bilhaqi wa tawaso bilsober sebagai wujud daripada saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran mari kita memperbaiki solat kita ya dan dalam Al-Quran ketika Allah berbicara tentang begitu beratnya perjalanan hidup kita maka kita perlu solusi dan solusi yang disodorkan oleh Allah SWT adalah solat apa itu wasta'inu bisabri as-salah artinya segala sesuatu kalau kita punya problem apapun kembali ke solat ya karena yang menciptakan semuanya ini di dunia ini adalah Allah SWT menciptakan suka duka adalah Allah susah senang bahagia adalah Allah kaya miskin mulyahina adalah Allah kuat, lemah, pintar, bodoh adalah Allah maka kalau kita punya apapun yang menjadi problem kita di dunia kembalikan kepada Allah dan yang paling efektif untuk kita bermunajat kepada Allah bersimpu memohon meminta berkomunikasi dengan Allah adalah solat itu pula yang diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Rasul jika kamu punya masalah apa-apa ambillah hudu kemudian solat dua rokaat artinya adalah apa kita diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan segala permasalahan ini kembalikan kepada sumbernya siapa Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita menyelesaikannya tidak sesuai dengan jalurnya contoh kita punya masalah kita punya problem ya aduh berat ini kemudian kita pengen selesai masalah kita curhat ke orang lain misalkan jangan-jangan orang yang kita curhati juga punya masalah kasian dia udah ngadepin masalahnya berat masalah sendiri berat tambah lagi dengan curhatan kita masalah kita tambah berat walaupun kemudian hakul muslim alal muslim diantaranya hak seorang muslim kepada muslim yang lain kalau ada yang meminta nasihat maka beri nasihat itu ada haknya salah satu diantara haknya seorang muslim kepada muslim yang lain kalau ada saudaranya datang kemudian aduh minta anulah tolong saya dinasehati ini saya punya problem begini nih bagaimana solusinya sebagai sebagai kewajiban seorang muslim pada muslim yang lain berikan nasihat yang baik tapi ingat jangan dikomporin jangan dipervokasi jangan ditambahin masalah juga kasih nasihat yang baik sesuai dengan jalurnya sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan Rasulnya jadi paling efektif untuk kita menyelesaikan persoalan kita adalah wasta'inu bissobri wassalah sabar dan juga solat adalah salah satu kunci agar kita bisa menyelesaikan apapun insyaallah kalau kita yakin betul bahwa ini sebagai solusi kita yakinlah disitu akan didapatkan pertolongan Allah SWT yaitulah kadang-kadang memang kita ini masih bertanya-tanya iya apa enggak ya katanya Rasul kalau kita punya hajat ambil air wudhu kemudian solat dua rokaan tiba-tiba setelah akhir diterima apa enggak ya iya apa enggak ya ada solusi benar apa enggak ya harusnya kita yakin dari awal ingat segala yang menciptakan adalah Allah SWT yang menyelesaikan pun sebutnya Allah SWT bahwa kemudian bagaimana cara Allah SWT menyelesaikannya Allah maha tahu karena Allah yang menciptakan kita maka sang pencipta itu lebih tahu dengan kondisi ciptaannya karena Allah maha tahu dengan kondisi ciptaannya maka cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh makhluknya pun Allah maha tahu bagaimana cara yang terbaik hanya saja terkadang memang kita ini karena dibebani dengan akal ya diberikan oleh Allah akal dan Allah merintahkan kepada kita untuk berfikir betul berfikirlah tapi jangan kemudian akal ini dijadikan sebagai apa satu-satunya pegangan akal kita berfikir saya punya masalah ini penyelesaiannya seperti ini nanti begini nanti begini tiba-tiba kau tidak sesuai nah ini hati-hati terkadang orang kelewatan emosi sehingga kemudian menyalahkan dimana sih ya Allah dimana sih saya akan pengennya begini kenapa jadinya begini nah itu Allah maha tahu makanya kata para ulama ikutilah apa yang menjadi skenario Allah subhanahu wa ta'ala jangan kemudian kita meminta kepada Allah agar Allah mau ikuti skenario kita harus begini ya Allah kok harus begini sih nah itu makanya kalau kita yakin betul ya yakin betul dan kita percaya sepenuhnya iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka disaya kita akan mengikuti apa yang menjadi sekenari Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau Allah misalkan menentukan sebuah keputusan dan ternyata itu barangkali tidak sesuai dengan harapan kita maka yuk kita cari apa hikmannya oh alhamdulillah ya Allah pasti di belakang itu ada hal yang lebih baik lagi bagi saya ya Allah terima kasih ya Allah ya Allah sabar walaupun diuji sabar sabar terus ya apalagi sekarang ini kan lagi musimnya lagi musim musibah ya ya Allah harus banyak bersabar banyak bermunajat kepada Allah beristighfar berintrospeksi jangan-jangan memang yang terjadi adalah ya bisa jadi karena kita baik kembali bahwa awal yang pertama yang pertama kali akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah sholat kalau sholatnya baik maka insya Allah semuanya akan menjadi baik kalau sholatnya buruk nah ini khawatir bahkan jika dia melakukan amalan yang lain puasa zakat infak sodako haji umrah kalau sholatnya ini tidak baik saya khawatir malah amalan-amalan yang lain yang ini akan tersusupi dengan apa dengan tersusupi niatnya yang tidak baik kaya infak di tiap masjid tapi karena sholatnya tidak benar apa ternyata niatannya ria biar dibilang ahli sodako biar dibilang ahli infak 10 juta kasih tahu ya hari jumat nanti sampaikan informasi ini dihadapan para jamaah bahwa saya sudah menyambung menyambung menyumbang seratu ayat 10 juta akhirnya apa niatannya bukan karena Allah subhanahu padahal sodako yang baik itu adalah sodako yang ketika tangan kanan memberikan tangan kiri jangan tahu saking apanya sodako itu biar tidak ketahuan karena kalau ketahuan nanti khawatir niatannya kesana kemari termasuk amalan yang lain bisa dikihaskan maka mari sebagai bentuk tawal sobil hakti sobil sober ayo kita memperbaiki diri kita selalu introspeksi selalu bermuhasabah selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan segala kenikmatannya kemudian yuk setiap waktu dan setiap saat hendaknya diri pribadi ini menjadi sosok yang lebih baik lagi dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala wabil khusus urusan masalah sholat ayo setiap saat dan waktunya mari diupayakan ya mari diupayakan semaksimal mungkin untuk menjadi sosok yang bisa melaksanakan ibadah sholat dengan khusyuk yang baik yang benar sehingga kemudian ibadah sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai indikasi bahwa ibadah kita yang lain pun akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin baik mungkin kemarin sudah berbicara tentang bagaimana syarat rukunnya sholat sunnah-sunnahnya juga mungkin adab-adabnya juga sudah mungkin sudah dijelaskan ada satu rukun sholat yang mana itu adalah sangat utama ya dan setiap rokaat itu pasti kita diminta untuk mendatangkannya apa itu adalah membaca fatihah ini fatihah sangat penting disini ada ya setiap hari selasa juga ada yang tahsin quran ya ya jadi selasa pertama fikih ya atau tasawuf sudah ya sudah kemarin ya eh kemarin masih libur ya tasawuf kemudian ada fikih ada tahsin ya ya ala kulihal dan itu saling berkaitan antara satu dan yang lainnya saling menguatkan saling melengkapi ya kita perbaiki dari sisi fikihnya kemudian kita perbaiki dari sisi bacaannya kemudian dengan tasawuf kita akan lebih khusyuk lagi maka lengkaplah bacaan sudah bagus syarat tukun sudah bagus ditambah lagi khusyukan ditambah dengan bagus maka insyaallah salat kita akan bernilai dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala tapi disini saya akan mengupas sedikit berkaitan dengan masalah fatihah sehingga dengan kita lebih tahu dan lebih mendalam lagi tentang masalah fatihah maka saat kita bertakbir Allahu Akbar selesai dari selesai kemudian bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah baca fatihah kalau kita faham betul apa itu di dalamnya fatihah maka saat itu kita tambah khusyuk lagi ya Allah betul-betul wujud dari audiensi kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala komunikasi kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul terjalin dengan sangat intim dan intensif ketika kita membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin sebutnya apa sih yang sedang terjadi antara kita dengan Allah ketika kita membaca Ar-Rahmanirrahim apa sih sebenarnya yang terjadi antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita faham itu maka insya Allah kita tambah khusyuk Allah kau nikmat sekali ya pengen berlama-lamaan sholat enggak buru-buru kayak sholatnya kita sekarang Allahu Akbar ingat wah lagi ngangetin sob Allahu Akbar waduh belum goreng itu Allahu Akbar aduh jemuran mau hujan cucian wah itu kan tapi kalau kita faham betul dalamannya ya dalamannya sholat dan Allah subhanahu wa ta'ala juga bagaimana Allah berfirman akimissalatali zikri ya assalatu mi'rajul mu'min laksanakanlah sholat untuk mengingat aku assalatu mi'rajul mu'min sholat itu adalah mi'rajnya seorang mu'min kalau Rasulullah ada isru dan mi'raj dan kita pun seorang mu'min sepertinya bisa melaksanakan mi'raj dan kapan itu ketika sholat nah untuk bisa mendapatkan keutamaan keutamaan sholat ini kita harus faham betul dalamannya kita mulai dari membaca sebutnya doa iftitah itu luar biasa kalau kita faham bagaimana di dalamnya ada merinding bu ini saya sekarang sedang menghadap siapa menghadap siapa that yang menciptakan langit dan bumi kita ketemu sama camat ada kadang-kadang gemeteran ya ketemu sama polisi tengah jalan gemeteran kadang-kadang ini kita sedang menghadap siapa yang menciptakan langit dan bumi termasuk di dalamnya ada pak camat ada pak polisi ada tentara lah kenapa kita menghadapi hambanya kalau lebih gemeter daripada menghadap Allah subhanahu wa ta'ala disitu diwajahtu wajhiyya lilladhi fatarus samawat wal ardu halifan musliman berserah diri sepenuhnya kepada Allah kita harus akui bahwa memang kenikmatan Allah begitu banyak dan kalau ditimbang antara kenikmatan Allah dengan solat kita ibadah kita saat jomblang kenikmatan Allah sangat besar ibadah kita ditimbang tidak sebanding sampai disebutkan oleh salah satu ulama al-imam Abdullah bin al-ul-haddad beliau pernah menyampaikan anda seorang hamba Allah diberikan usia 500 tahun 500 tahun pak 500 tahun usianya disini ada yang usianya 500 tahun disini ada yang usianya 200 tahun amin kehidupannya hakiki berada di akhirat ya mau usianya sepanjang apapun di akhirat nanti kita ini disini paling 60-70 tahun sabarlah 60-70 tahun sabar saja 60-70 tahun setelah itu selesai setelah itu setelah selesai dari 60-70 tahun kita gak diminta lagi oleh Allah untuk berpuasa gak diminta lagi untuk solat gak diminta lagi untuk zakat gak diminta lagi untuk haji gak ada sudah ya kita diminta untuk melaksanakan itu hanya apa dari usia balik sampai kita sek kelesek meninggal udah selesai setelahnya apa tinggal kita memanen apa yang sudah kita lakukan kata al-imam abdullah bin alwi al-haddad dalam kitabnya al-nasaih al-diniyya wal-wasai al-imaniyya andai seorang hamba Allah diberikan usia 500 tahun kemudian 500 tahun itu diisi sepenuhnya untuk ibadah kepada Allah ingat diisi sepenuhnya ibadah kepada Allah kita 60-70 tahun diitung-itung tidur berapa jam masak berapa jam nyuci berapa jam apa lagi ketetangga berapa jam ngobrolin yang lainnya berapa jam ini ibadah tinggal sisa waktu ya gak ini kata imam abdullah bin alwi al-haddad jika diberikan usia 500 tahun kemudian selama 500 tahun semuanya dipakai untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang tersisa dari waktu kecuali ibadah kepada Allah kemudian di akhirat nanti dia menghadap Allah dengan gagahnya ya Allah aku menghadap kata Allah menghadap apa ya Allah aku menghadap engkau ini dengan pahala pahala salat haji zakat puasa soda infak apa lagi wakaf baca Quran zikir ini Allah selama 500 tahun sebagai ganti daripada kenikmatan yang telah engkau berikan kepada aku ya Allah ini ibadah 500 tahun kata beliau al-imam abdullah bin alwi al-haddad itu tidak sebanding dengan bahkan jika dibandingkan dengan kenikmatan salah satu diantara mata itu belum sebanding dan wakaf kita dua ibadah 500 tahun untuk mengganti salah satu kenikmatan mata saja itu belum cukup kalau begitu bagaimana dong sudah jelas usia kita pendek ibadah kita tidak seberapa kenikmatan Allah begitu banyak jadi bagaimana dong nah disinilah titik dimana harus memunculkan makna iman keyakinan dan sebuah upaya yang besar untuk menjadi sosok hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang baik dihadapan Allah dengan cara bagaimana terus berupaya untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita harus mengakui dan selalu mengakui dihadapan Allah ya Allah ma'abadna ka haqqa ibadatik kita harus selalu mengakui ya Allah sesungguhnya aku telah beribadah kepadamu tetapi aku belum mampu untuk beribadah dengan sebenarnya kepadamu wallahi ma'asyakarnaka haqqa syukrik demi Allah aku belum mampu bersyukur kepada engkau ya Allah dengan hakikatnya dengan hakikat kesyukuran contohnya banyak waktu saja kalau kita pilih-pilih tadi sudah jelas kita ibadah saja tidak khusyuk kita ketika kita berbuat kebaikan terkadang masih terselip dengan niatan yang lain maka saat ini sebetulnya kita belum mampu untuk beribadah yang sebenarnya kepada Allah tetapi kita berupaya untuk menjadi sosok yang betul-betul beribadah kepada Allah dengan sebenarnya misalkan ketika berifak ya Allah ini saya ada rezeki aku berikan untuk infak kepada engkau ya Allah kemudian sampaikan ya Allah mohon maaf jika kemudian masih ada niatan yang terselip kita sudah berupaya bekerja keras dan maksimal untuk menjadi sosok yang betul-betul beribadah kepada Allah dengan sebenarnya tetapi kita harus mengakui bahwa kita bukan belum menjadi sosok yang betul-betul beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala malaikat yang dari awal diciptakan oleh Allah la ya'asun Allah ma'amarhum ma'yaf'aluna ma'yukmarun malaikat itu semenjak diciptakan oleh Allah tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan akan melaksanakan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala fil akhir di akhir malaikat mengatakan dan sambil bersimpul dihadapan Allah wallahi ma'abadna kehaqa ibadatik ya Allah demi engkau sesungguhnya kami belum mampu beribadah kepada mu dengan sebenarnya pengabdian itu malaikat yang mana ada di antara mereka yang diciptakan hanya untuk bersujud saja kepada Allah ada malaikat yang diciptakan oleh Allah hanya ruku saja ada malaikat yang diciptakan oleh Allah hanya bertasbih saja ada di antara malaikat yang diciptakan oleh Allah hanya beristighfar saja dan selamanya tidak pernah bermaksiat kepada Allah tetapi fil akhir malaikat mengakui ya Allah sesungguhnya aku belum bisa beribadah kepada mu dan sebaik-baiknya bagaimana dengan kita tetapi jangan kecil hati justru disinilah nilai lebihnya seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala ya karena di kita ada unsur hawa nafsu kalau kita mampu menekan hawa nafsu kita bukan menghilangkan kalau menghilangkan tidak mungkin ya mengendalikan menekan mengarahkan itu kan ya sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya disini sudah ibadah yang sangat besar makanya Rasulullah bersabda tidaklah sempurna keimanan kalian kata Rasulullah sampai sampai mampu untuk mengendalikan mengarahkan hawa nafsu kita sesuai dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya makanya benar apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau baru saja pulang dari sebuah peperangan yang besar dan para sahabat pun saling bercerita betapa luar biasanya peperangan tersebut betapa dahsyatnya peperangan itu golok ketemu golok pedang ketemu pedang tombak ketemu tombak ada yang meninggal wafat syahid ada yang luka-luka darah berceceran dimana-mana sehingga wajar kalau kemudian para sahabat bercerita betapa dahsyatnya peperangan itu tapi apa kemudian jawaban Rasul Rasul menjawab roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar kata Rasul wahai sahabat sesungguhnya kita baru saja pulang dari perang kecil menuju kepada peperangan yang besar dan lebih berat para sahabat bertanya kok bisa iya 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 kalau peperangan face to face antara kita dengan ya dengan musuh kita musuhnya berada di sebelah utara kalau kita pengen selamat mudah tinggal lari saja musuh sebelah utara kita lari aja ke selatan ya enggak musuh sebelah utara sana kita pengen selamat lari aja ke selatan misalkan musuh berada di ujung berung kita pengen selamat lari aja ke cimahi jauh kan selamat tapi kalau kita bertempur dengan hawa nafsu kita yang itu menjadi bagian dari diri kita hello kapan kita akan bisa nyenyak kapan kita akan bisa tenang sedangkan musuh itu terus bersama kita termasuk musuh kita yang lain adalah syaitan dan rasul s.a.w. pernah bersabda berkaitan dengan syaitan dan godaannya sesungguhnya syaitan itu upayanya untuk menggoda manusia itu sampai masuk ke pori-pori dimana darah mengalir syaitan disitu ada kalau kita tidak waspada kata syaitan nah ini waktunya habis kita kalau kita tidak apa namanya kita tidak siap-siaga lengah sedikit makanya selalulah dan selalu untuk kita bersimpu dihadapan Allah mohon perlindungan dari Allah s.w.t ya Allah aku berlindung kepada engkau dari godaan syaitan yang terkutuk kapanpun dimanapun selalulah mohon kepada Allah perlindungannya termasuk saat kita sholat pun disunahkan kita untuk berta'awud memohon perlindungan kepada Allah agar saat kita sholat kita terjaga dijaga oleh Allah s.w.t dari godaan syaitan dari godaan hawa nafsu dari godaan was-was dari godaan apapun yang akan bisa merusak sholat kita maka para ulama mengatakan disunahkan untuk membaca al-mu'awidhatein al-falak dan an-nas ketika akan sholat tujuannya adalah apa memohon perlindungan kepada Allah agar saat kita beribadah kepada Allah betul-betul kita khusyuk yang ada hanya antara kita dengan Allah s.w.t dan ingat khusyuk itu bukan berarti kita hilang ingatan hilang fikiran harus dibedakan ada orang mengatakan khusyuk itu berarti gak ingat apa-apa orang pingsan gak ingat apa-apa khusyuk itu artinya begini gini aja ilustrasinya begini kita kalau lagi sibuk dengan seseorang biasanya kita ngobrol karena saking seriusnya ngobrol terkadang ada panggilan dari sana itu bu bu karena saking seriusnya kita tahu ada yang manggil tapi karena kita sedang serius dengan ini halah biarin aja gitu kan itu barangkali ilustrasi tentang khusyuk saat kita dengan saat kita sedang beraudensi dengan Allah s.w.t fokus ada panggilan ini ada bisikan ini biarin lah sekarang aku sedang beraudensi sedang ber apa ya memadukasi dengan Allah s.w.t biarlah perusahaan itu barangkali mudahnya dan ini sangat susah ya sangat berat tapi bukan berarti gak bisa dan pasti mampu bahkan ketika Imam Ghazali tanya tentang bagaimana khusyuk kata Imam Ghazali khusyuk itu sudah lah secara adat kalau orang kondisinya seperti itu dibilang khusyuk itulah khusyuk itu itu untuk jawaban orang awam ya kalau orang sholat Allahu Akbar sampai kemudian fokus kemudian apa namanya tidak ada gerakan sama sekali kemudian yang seperti itu dianggap khusyuk itulah khusyuk kata Imam Ghazali itu untuk orang awam mudahnya begitu tetapi haikat khusyuk adalah saat kita bisa hati ini sambung dengan Allah s.w.t dan saya kira kalau kita faham tentang fatihah itu maka insyaallah kekhusyuhan kita akan bisa kita raih maka yuk kita ke sini baik fatihah tul kitab surat al-fatihah kenapa si al-fatihah disebut dengan surat al-fatihah dan fatihah itu memiliki beberapa makna beberapa nama ada al-fatihah ada umul kitab ada ashabul mathani dan seterusnya dan fatihah ini memiliki sebuah khasiat yang sangat luar biasa dan rasulullah mewasiakan begini wal-fatihah tu lima kuriat lah dan surat al-fatihah itu tergantung ketika dibacakan tergantung untuk niatnya apa ada cerita pada zaman rasulullah ada seorang sahabat ketika beliau sedang berjalan di padang pasir tiba-tiba tersesat nah langkah kaki beliau sahabat ini sampai menghantarkan ke satu kabilah singkat cerita sampailah di sebuah perkampungan satu kabilah atau suku dan ternyata di suku itu ketua suku sedang berduka berdukanya apa anaknya dalam keadaan sakit seluruh tabib yang ada disitu tidak mampu untuk memberikan pengobatan kepada anaknya kepala suku ini akhirnya sisang sahabat ini masuk ke perkampungan itu ditangkaplah sama orang lain wah ini orang luar ini tangkaplah sama penduk dari situ kemudian kata sahabat saya bukan musuh sudah lah karena saya tidak ada etikat apa-apa tidak ada etikat buruk mohon saya dilepaskan akhirnya dihadapan dihadapan kepala suku kata kepala suku saya akan melepaskan kamu dengan catatan kamu harus menyembuhkan mengobati anak saya kalau bisa sembuh dilepaskan kalau tidak sembuh ya sudah akan selamanya di situ akhirnya adalah apa ya sudah saya minta air akhirnya diambilkan air kemudian apa yang dilakukan oleh sang sahabat hanya dibacakan surat al-fatihah memohon kepada Allah agar Allah turunkan kesembuhan untuk anaknya kepala suku al-fatihah biniyati an-nallaha yashfi al-marad al-al-marid saya bacakan surat al-fatihah dengan niatan semoga Allah turunkan kesembuhan untuk yang sakit kemudian dibacakan al-fatihah ternyata apa kemudian ditiupkan ke air kemudian diminumkan atas izin Allah kemudian ternyata sembuh ternyata sembuh akhirnya apa ohnya sang kepala suku senang senang karena anaknya sembuh kemudian kata kepala suku saya berjanji akan melepaskanmu saya lepaskan kamu dan sebagai tanda terima kasih saya karena engkau telah bisa mengobati anak saya saya berikan sekian puluh kambing ahnya pulang membawa kambing dong banyaknya digiring kambingnya gitu kan baru kahnya fa al-fa al-fatihah akhirnya sampailah ke Madinah kemudian sang-sangat cerita kepada Rasul ya Rasul saya begini-begini dari akhirnya dari A sampai Z nya dari awal sampai akhirnya akhirnya kemudian bagaimana ya Rasul tentang kambingnya ini apakah ini termasuk diantara menjual ayat Al-Quran katanya gitu barangkali begitulah ya kemudian kata Rasul s.a.w. kambingnya masih ada gak ada gak bagian buat saya kata Rasul guyonnya begitu artinya adalah setelah ikhlas membacakan Al-Fatihah memohon kepada Allah kesembuhan ternyata dapat hadiah itu lain lagi gak ada tujuan untuk menjual ayat Al-Quran tidak lagi makanya Rasul s.a.w. mengatakan masih ada gak kambingnya boleh dong saya dibagi barangkali begitu inilah luar biasanya Al-Fatih maka kita sebagai orang tua sebetulnya doa yang sangat luar biasa ringan dan kita tidak tidak apa tidak berat mengucapkannya dan memiliki sebuah kandungan yang sangat luar biasa Al-Fatihah saya amalan saya bu kalau saya ngantar anak sekolah tiap pagi itu ya turun dari mobil ketika saya akan lepas untuk masuk ke sekolahan saya selalu membacakan Al-Fatihah ya Allah saya membacakan Al-Fatihah dengan niatan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada anak saya Al-Fatihah kita apa kita usap kepalanya gitu baru masuk ini mungkin dianggapnya ah apa sih oh aneh deh gak masuk akal deh tapi kalau kita merujuk bagaimana Al-Fatihah lima kuriat lah insyaallah akan ada berkahnya insyaallah ya itu amalan saya jadi kalau ngantar anak sekolah jadi kegiatan saya ini ibu pak pagi jam 6.14 udah siap semuanya ya mandi sarapan kemudian saya ngantar sekolah ngantar sekolah anak-anak bacakan surat Al-Fatihah anak sudah masuk ke kelas saya langsung dengan aktivitas saya kalau gak ke UIN pagi hari saya ke UNINUS ya UIN Cibiru itu kalau gak saya ke UNINUS nanti di UIN ngajar 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 saya sesuaikan pulangnya ke rumah berbarengan dengan pulangnya anak dari sekolah jadi dari UIN atau dari UNINUS saya langsung menuju ke sekolah anak-anak ngambil anak-anak sekolah kemudian bareng pulangnya itu aktivitas saya ya kecuali kalau memang ada hari-hari tertentu dimana saya harus misalkan ke MUI saya harus ke Pusda'i gitu kan ya sudah itu beda lagi lah nanti ibunya yang baik kembali ke masalah begitu luar biasanya Al-Fatihah salah satu di antara keutamaannya adalah bahwa wal-Fatihah tulima kuriatlah dan Al-Fatihah itu dibacakan sesuai dengan hajat kita niatnya termasuk tadi sang sahabat memohon kepada Allah agar Allah turunkan kesembuhan untuk yang sakit itu hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala semuanya ya Bu ingat semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala wasilahnya adalah kita membacakan surat Al-Fatihah dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan maka ini juga bisa menjadi sebuah terapi bagi kita ya terapi bagi kita kalau kita punya hajat apapun bacakan surat Al-Fatihah dan niatkan apa yang menjadi hajat kita semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat kita baik begitu pentingnya surat Al-Fatihah sampai dalam sholat Al-Fatihah menjadi rukun yang tidak boleh ditinggalkan orang sholat tidak baca Fatihah tidak asal sholatnya ya maka harus betul-betul nih Bu ya bacaannya harus betul makhrujnya harus tepat tasjidnya juga harus pada tempatnya lebih daripada itu harus faham makna dari surat Al-Fatihah baik Al-Fatihah memiliki beberapa nama yang pertama adalah Al-Fatihah pertanyaannya adalah kenapa Al-Fatihah disebut Al-Fatihah li'titahil kitabil azizi biha karena Al-Quran itu dimulai dengan surat Al-Fatihah Al-Fatihah itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita adalah pembuka pembuka atau pembukaan jadi tidaklah Al-Fatihah itu disebutkan Al-Fatihah karena memang Al-Fatihah itu sebagai pembuka dan kalau kita lihat dalam mushaf itu maka surat yang pertama kali ditulis dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah ingat ini dalam hal urutan saja kalau wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah SWT bukan Al-Fatihah tetapi surat Al-Alak ikhra' bismi rabbikal ladhi khalak khalakal insana min alam jadi kalau kalau tartibnya Al-Quran sesuai dengan turunnya Al-Quran maka yang pertama adalah surat Al- Alak yang terakhir adalah bisa ayatul riba bisa juga Al-Baqarah yang setelahnya atau bisa juga Al-Akhilaf bin al-ulama yang terakhir turun adalah firman Allah yang berbunyi Al-Yawma akmaltulakum dinakum wa atmam tu'alikum ni'mati waroditulakum al-islamadina itu kalau sesuai dengan turunnya dan akhir turunnya tapi kalau sesuai dengan yang sudah diarahkan oleh Rasulullah tentang bagaimana urutan Al-Quran maka yang pertama kali adalah Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas betapa luar biasanya coba dalam hal urutannya dimulai dengan Al-Fatihah ditutup dengan An-Nas An-Nas itu berisi tentang apa begitu banyak penyakit yang ada dalam diri manusia yang bisa diobati dan An-Nas salah satu diantaranya adalah penyakit was-was penyakit was-was ini bu dokter manapun enggak bakal ada yang bisa mengobatinya terapinya bagaimana baca surat An-Nas berapa banyak penyakit penyakit yang muncul disebabkan karena was-was ada kadang-kadang kita kalau sholat ya orang mau takbir itu susah lama Allah enggak jadi lagi enggak jadi lagi kayak orang orang mau silat ini bergetar tangannya Masya Allah karena mau sholat enggak jadi lagi giliran imamnya sami' Allahu Akbar ruku jadi ya Allah ini penyakit apa tadi dari awal sampai akhir padahal imam sudah baca fatihah baca iftithah baca al-fatihah baca suratnya sabihis marubbikal a'la itu kan panjang banget ini takbir enggak beres-beres giliran imamnya takbir untuk ruku Allahu Akbar baru jadi Allahu Akbar jadi Allah ikut ruku kata Imam Ghazali enggak ada penyakitnya enggak ada obatnya ini kalau lagi kayak begitu kalau pas datang was-wasnya harus dikagetin Allah Allah kagetin biar hilang menyakitnya karena was-was itu kadang juga dibikin-bikin kadang difaseh-fasehin padahal kita diminta yang kita minta itu semampu kita khusyuk iya memang sangat-sangat diminta saat kita sholat tetapi pun juga semampu kita makanya Imam Ghazali ketika ditanya tentang khusyuk udahlah umumnya orang khusyuk seperti apa udah itu aja kata Imam Ghazali nanti kalau orang sudah khusyuk sedikit akan bertahap terus naik lagi levelnya khusyuknya khusyuknya sampai akhirnya betul-betul khusyuk dari awal sampai akhirnya ibadah kata Imam Ghazali kelas kita ini ini Imam Ghazali cerita pada zaman beliau dan ucapannya dinisbatkan kepada diri beliau kelas kita ini kalau suruh khusyuk dari baknya bismillah atau dari takbir dari takbir alifnya lafduljalala sampai haknya assalamualaikum warahmatullah gitu enggak akan ada yang bisa kata Imam Ghazali ya pantau terus Allah terus hanya Allah hanya Allah hanya Allah kata Imam Ghazali susah makanya apa khusyuk yaudahlah semampu kalian khusyuk seperti apa maksudnya biar itu terapinya sedikit 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 sampai akhirnya kemudian menjadi bu sedikit-sedikit jadi bu maksudnya sampai kemudian kita betul-betul khusyuk kembali ke kitab masa laptop kembali ke kitab kata Imam Ibn Jarid al-Tabari kenapa fatihah disebut dengan fatihah karena mushaf al-quran itu dimulai dengan surat al-fatihah dengan surat ini maka kemudian disebut dengan surat pembuka kemudian dan ketika sholat itu dibacakan ini yang nama yang pertama bagi fatihah nama yang kedua bagi fatihah adalah umul kitab umul umul kitab ibunya kitab bapak gak usah ngiri pak gak ada bapaknya kitab gak ada abul kitab gak ada yang ada umul kitab ini juga sebuah penghargaan bagi para ibu ya subhanallah syariatnya nabi muhammad itu begitu indah zaman jahiliya dulu bu yang namanya para ibu itu masyaallah dianggapnya perempuan itu seperti barang ya tidak dihargai anak-anak kecil itu zaman jahiliya itu ditanam hidup-hidup dikubur hidup-hidup jadi mengubur anak perempuan hidup-hidup pada zaman jahiliya itu disebut dengan wa'dul banat wa'dul banat mengubur anak perempuan hidup-hidup pada zaman jahiliya disebut dengan wa'dul banat karena fikirnya orang zaman jahiliya dulu yang namanya perempuan itu suka ngerapotin ya suruh kerja kemampuannya seperti apa sih suruh berperang tidak seperti laki-laki maka kemudian zaman jahiliya Al-Quran menceritakan kalau ada seorang keluarga atau seorang ayah diberikan kabar bahwa istrinya melahirkan pertama kali pertanyaan yang muncul adalah laki apa perempuan kalau laki senang saya akan persiapkan anak ini menjadi pahlawan perang tapi giliran diberitahukan bahwa yang hadir adalah perempuan apa kemudian sedih yang tadinya bahagia menjadi redup dan itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذَا بُشِّر أَحَدُهُم بِالْأُنْثَاء ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ وَإِذَا بُشِّرْ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَاء ketika mereka diberi kabar gembira tentang kelahiran tetapi jenis kelamin anak atau bayinya adalah perempuan ظَلَّ وَجْهُهُ secara otomatis wajahnya menjadi redup seperti langit yang tadinya cerah terang-benderang kemudian datang mendung kelam seperti itulah ظَلَّ وَجْهُ مُسْوَدًّا yang tadinya berseri-seri bercahaya langsung redup menjadi hitam وَهُوَا كَذِيمُ dan saat itu pun dia langsung menyimpan kemarahan kenapa sih diberi anak perempuan bikin susah saja gitu pikirnya zaman jahiliya zaman jahiliya nanti kita akan sampai kepada zaman syariat Islam sehingga kemudian muncul umbul kitab tenang bu tenang tenang ini cerita zaman jahiliya langsung dia ngomong kepada yang memberikan kabar gembira jangan kasih tahu siapa-siapa ingat awas jangan kasih tahu siapa-siapa kemudian sang bapak atau dalam hati sang bapak langsung muncul dua hal apa yang muncul apakah anak ini akan saya pertahankan dipelihara diurus dengan baik tetapi dengan catatan selama itu pun sang bapak akan merasa bahwa begitu hinanya dia punya anak perempuan apakah aku akan urus anak ini aku akan pelihara anak ini tetapi dalam keadaan hina am yadusuhu fiturab ataukah ini yadusuhu fiturab akan aku tanam di dalam tanah dan banyak kejadian dimana anak-anak perempuan pada zaman jahiliya di kubur hidup-hidup di akhirat nanti anak-anak tersebut akan menghadap Allah kemudian dia mengatakan wa idhal ma'u datu su'ilat bi'ayyidham bingkutilat mereka asing bertanya apa dosa saya kenapa kemudian aku dikuburkan hidup-hidup ketika datang zaman rasul sallallahu alaihi wasallam dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala maka kemudian perempuan diangkat setinggi-tingginya salah satu diantara keutaman perempuan adalah bagaimana ketika rasul ditanya ya rasul kepada siapa aku akan ber atau aku akan mengutamakan baktiku dari kedua orang tuaku rasul menjawab ibumu summan kemudian siapa lagi ya rasul ibumu sampai yang ketiga summan dan rasul menjawab ibumu baru kemudian yang keempat rasul menjawab baru bapakmu makanya betul kalau kata nasi dariah nasi dariah itu punya lagu tentang ibu ibu kau lah wanita yang mulia terajatmu tiga tingkat dibanding ayah kau mengandung melahirkan menyusui anakmu oh ibu ini suara saya kalau lagi gak serak bolehlah bersaing dengan roma irama boleh bersaing dengan bang haji roma irama jadi kemana kesana kemari kita ah semuanya tidak ada manfaatnya ya bu ah itulah betapa luar biasanya syariat islam memuliakan kaum ibu ya memuliakan kaum ibu meninggikan kaum perempuan beda dengan jahiliah maka sungguh luar biasa sebetulnya para ibu ini atau kaum perempuan begitu mulia dan terhormat ya dalam syariat islam ya makanya kemuliaan ini dan kehormatan ini harus kita jaga betul kemuliaan dan kehormatan yang telah Allah berikan kepada kita khususnya kaum ibu kaum perempuan yuk kita jaga saya selalu menasihatkan kepada teman-teman mahasiswi saya jadi perempuan itu harus mulia harus terhormat harus suci jangan hanya digombalin sama cowok ayo jalan-jalan nanti dibelikan bakso mau aja saya bilang gak boleh begitu kita sudah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala khususnya kaum perempuan sudah dimuliakan betul oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya maka kemuliaan ini harus dijaga jangan kemudian dilemparkan begitu saja dan barangkali ini juga sebagai nasihat baik kita sebagai orang tua ya bu pak kalau kita punya anak perempuan kita punya anak apa kaum perempuan yuk kita jaga betul baik umul kitab baik pertanyaannya adalah kenapa al-fatihah disebut umul kitab thanian umul kitab lishtimaliha alal maqasid al-asasiyah lil kitab bil aziz bahwa kemudian al-fatihah disebutkan umul kitab ibunya kitab berporosnya berporosnya makna al-qur'an dalam al-fatihah kenapa lishtimaliha alal maqasid al-asasiyah al-kitab al-aziz karena makna makna utama kandungan utama atau isi kandungan utama al-qur'an itu semuanya ada di dalam al-fatihah baik yang pertama disitu ada pujian kepada Allah di dalam al-fatihah juga ada penekanan tentang hubungan kita dengan Allah kita sebagai makhluk dan Allah sebagai Tuhan kita di dalam al-fatihah juga didapatkan tentang perintah dan larangan Allah dalam al-qur'an juga didapatkan tentang permohonan kita kepada Allah untuk diberikan hidayah dan ketetapan dalam atau kekawahan dalam keimanan kemudian di dalam fatihah juga disebutkan tentang bagaimana kisah tentang umat-umat terdahulu Ya Allah berikan aku petunjuk sebagaimana petunjuk orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan kepada mereka kemudian di dalam al-fatihah juga disebutkan tentang bagaimana tempatnya orang-orang yang bahagia sukses juara lah ya kemudian disitu juga disebutkan tentang tempatnya orang-orang yang apa yang celaka jadi lengkap dalam Al-Quran maka maka dengan itulah kemudian disebut dengan umul kitab baik yang ketiga Al-Quran juga disebut dengan as-sab'ul-mathani yang pertama Al-Fatihah yang kedua umul kitab yang ketiga as-sab'ul-mathani tujuh ayat yang terulang-ulang sab' itu tujuh Al-Mathani itu terulang-ulang jadi tujuh ayat yang terulang-ulang as-sab'u as-sab'u al-mathani as-sab'u sin-ba'in as-sab'u al-mathani tujuh ayat yang berulang li'annaha sab'u ayatin tuthanna fis-salah sah-u'ayat tujuh ayat li'annaha karena fatihah itu berisi tentang tujuh ayat ya tujuh ayat tuthanna fis-salah ketika us-salah diulang-ulang rokaat pertama baca fatihah rokaat kedua baca fatihah lagi rokaat ketiga juga harus baca fatihah bahkan rokaat keempat pun harus baca fatihah lagi sebagai rukun ayatukarror watu'ad artinya diulang-ulang dan di ya diulang-ulang fal musalli yakru'uha fi kulli rok'atin min rokaat sholah bagi seorang yang sholat dia membaca al-fatihah dalam setiap rokaatnya ya sekali dan berapapun rokaatnya maka diharuskan untuk membaca al-fatihah baik selanjutnya keutamaan keutamaan surat al-fatihah ya jadi sudah tahu nama al-fatihah ada al-fatihah ada sab'ul mathani ada umul kitab baik pertanyaannya sejauh manakah keutamaan surat al-fatihah baik umu umu umun ibu umul kitab umul kitab umu al-kitab ya baik selanjutnya keutamaan surat al-fatihah baik yang pertama yang diruatkan oleh al-imam al-bukhari dalam kitab sahihnya yang datang dari sahabat abi sa'id bin al-mu'alla radiyallahu anhu setelah hadis yang panjang kemudian rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda thumma qala la'u'allimannaka suratan hiya a'adhamus suwari fil quran qobla antakhirujun masjid wahai sahabatku aku akan beri aku akan aku akan mengajarkan kepadamu satu surat dan itu adalah surat yang paling agung di dalam al-quran ternyata kemudian rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan surat al-fatihah jadi al-fatihah itu menurut rasul adalah a'adhamus suwar paling agungnya surat di dalam al-fatihah adalah di dalam al-quran adalah al-fatihah baik itu satu yang kedua diriwayatkan oleh al-imam ahmad dalam kitab musnadnya dari sahabat ubai bin ka'ab radiyallahu anhu bahwa sahabat ubai bin ka'ab membaca surat al-fatihah dihadapan rasul sallallahu alaihi wasallam setelah sahabat setelah sahabat ubai bin ka'ab selesai membaca al-quran ayah membaca surat al-fatihah kemudian rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah sahabat ubai bin ka'ab selesai membaca al-quran yang membaca al-fatihah tadi kemudian rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda demi Allah sesungguhnya belum pernah ada di dalam kitab taurat kitab injil kitab zabur bahkan di dalam al-quran yang seperti surat al-fatihah saking agungnya jadi surat al-fatihah itu bahkan dalam al-quran pun adalah sebagai surat yang paling agung menurut rasul sallallahu alaihi wasallam tetapi pun begitu bukan berarti menafikan yang lain karena setiap surat itu ada periwatan dari rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri seperti yasin misalkannya rasul bersabda yasin kolbul quran yasin itu adalah hatinya al-quran artinya sesuai dengan konteksnya masing-masing yang ketiga hadith yang dirawatkan oleh al-imam muslim dalam kitab sahihnya yang datangnya dari sahabat ibn abbas radiyallahu anhumah anna huqal baynama jibreel sallallahu alaihi wasallam baik kesimpulannya begini keutamaan yang ketiga atau hadith yang berbicara tentang keutamaan yang ketiga dari surat al-fatihah adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dua cahaya abshir binurayni diturunkan kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana cahaya ini belum pernah diturunkan kepada siapapun kecuali nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedua cahaya itu adalah fatihatul kitab yang pertama adalah surat al-fatihah wahwatim surat al-baqarah dan yang cahaya yang kedua adalah akhir surat al-baqarah akhir surat al-baqarah ini juga bahkan disebutkan dalam hadith lain bagaimana rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kalau anda punya hajat maka bacalah surat al-fatihah ayat kursi dan akhir surat al-baqarah kemudian berdoa lah kepada Allah maka doanya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada satu amalan dari al-imam as-safi'i ini bisa diamalkan bu berkaitan dengan apa? berkaitan dengan surat al-baqarah yang mana hikmahnya adalah itu bisa untuk kalau kita misalkan di malam hari kemudian pengen bangun tepat waktu jam berapa misalkan? jam 2 ya Allah pengen jam 2 ya Allah pengen dibangunkan jam 3 ya Allah pengen dibangunkan jam setengah 3 bisa amalannya ini imam syafi'i mengatakan bahwa amalannya ini apa itu? baca al-mu'awidhatain al-falak an-nas dari mulai kulhu al-ikhlas al-falak an-nas kemudian baca surat al-fatihah baca ayat kursi ditambah dengan akhir surat al-baqarah setelah selesai kemudian kita memohon kepada Allah ya Allah bangunkan aku jam 2 malam dan ini mujarab kalau dibilang mujarab iya dan saya sendiri sudah mempraktekan ya insya Allah jam berapa pun kita tidur kemudian kita bacakan amalan tadi kemudian niatkan ya Allah bangunkan saya jam sekian agar saya tidak ketinggalan tahajud misalkan insya Allah dibangunkan oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala apa bacanya al-ikhlas falak bin nas al-fatihah ayat kursi akhir surat al-baqarah kemudian niatkan ya Allah bangunkan aku jam 2 malam untuk tahajud insya Allah dibangunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini mujarab mudah kan ya bu mudah ya mudah 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 ya mudah ya mudah baik lanjut sedikit lagi sudah dikode sama surat intinya surat baca surat al-fatihah lah ya baik kalau nantilah pertamanya akan datang kita gali lagi surat al-fatihah al-bim dalang bagaimana dalam surat al-fatihah itu sebetulnya ada dialog yang sangat indah antara kita dan Allah subhanahu wa ta'ala ya dialog itu kalau kita betul-betul resapi maka nisai aduh betapa indahnya ketika sang hamba Allah mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin sesungguhnya disana Allah menjawab ketika kita membacakan Ar-Rahmanir Rahim disana juga Allah menjawab Malik yaumid din iya kan abudu wa iya kan usta'in disana Allah menjawab artinya memang dia langsung dia Allah maka betul akimis sholat telidikri ya tegakkanlah sholat untuk mengingat aku saat itu memang kita sedang bermunajat dan berudensi langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala baik kemudian sebelum kita membaca Al-Fatihah atau membaca secara umum Al-Quran kita disunahkan untuk membaca apa membaca ta'awud pertanyaannya adalah kenapa kita disunahkan membaca ta'awud sebentar kenapa disunahkan membaca ta'awud nanti saya cari dulu baik kenapa kita disunahkan membaca ta'awud khususnya adalah saat kita akan membaca Al-Quran di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kalau kalian akan membaca Al-Quran kalau umum akan membaca Al-Quran maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk itu surat Al-Nahl ayat 98 kalau kamu akan membaca Al-Quran maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk pertanyaannya pertanya kenapa disunahkan membaca ayah membaca ta'awud jawabannya adalah al-imam ja'far as-sadik al-Nahl 98 al-Nahl 98 fa'idha qara'at al-Quran fasta'idh billahi minasyaitan rajim pertanyaannya adalah kenapa kita disunahkan atau diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membaca ta'awud sebelum kita membaca Al-Quran atau bahasa lainnya adalah hikmah apa yang terkandung dari perintah Allah kepada kita untuk membaca ta'awud sebelum kita membaca Al-Quran jawabannya adalah kala al-imam ja'far as-sadik innahu la budda qabla al-qira'ati minat ta'awudhi sesungguhnya diharuskan bagi kita untuk berta'awud sebelum membaca Al-Quran wa'amma sa'iru ta'ati sedangkan ibadah lain selain membaca Al-Quran fa'innahu la yata'awwadu fiha itu tidak ada ta'awud disana ya kita mau sholat ya kita mau sholat yang pertama kali apa takbir Allahu Akbar a'udhu di luar tidak ada a'udhu billahi minas syaitun rojim tidak ta'awud permulaan sholat adalah takbir kita mau mengendari kendaraan sunnahnya bismillah langsung bismillahirrahmanirrahim mau makan melakukan aktivitas apapun disunahkan membaca tapi ketika akan baca Al-Quran disunahkan membaca ta'awud jawabannya wal hikmatu fihi dan hikmah yang ada di dalamnya adalah annal abda sesungguhnya hamba Allah qad yan jusulisanuhu terkadang lidahnya itu kotor yang keluar dari lidah kita ini bukan hanya zikir yang di ucapkan oleh lidah kita bukan hanya nasihat baik tapi terkadang yang keluar dari lidah kita juga adalah dusta ngegosip adu domba mencaci memaki menyakiti saudara kita yang lain dengan ucapan mendolimi mereka dengan kata-kata mencelak 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 ya yang keluar dari lidah kita kita harus aku memang begitu maka kata imam jafar as-sadik qad yan jusulisanuhu bisa jadi atau terkadang bahkan mungkin sering lidah kita ini menjadi kotor najis karena dengan apa dengan kebohongan dengan ghibah dengan namimah adu domba faamarallahu ta'ala al-abda bitta'awud maka kemudian Allah perintahkan kepada hambanya untuk berta'awud liyasira lisanahu tahiran tujuannya adalah apa itu sebagai pembersih mensucikan membersihkan lidah kita yang tadinya kotor karena bohong kita cuci bersih dengan ta'awud fayaqra'u bilisanin tahirin maka saat dia membaca Al-Quran maka dia akan membaca Al-Quran dalam keadaan lidahnya bersih suci membaca apa kalaman firman Allah unzila yani turunkan min rabbin dari zat Allah dari dari Tuhan tayyibin yang suci tahirin dan bersih baik tayyibin yang baik tahirin bersih dan suci Allah itu inna allaha tayyibun layak balu illa tayyiba sesungguhnya Allah itu adalah zat yang indah yang suci yang bersih yang bagus yang baik maka tentunya firmannya juga baik perbuatannya juga baik maka saat kita akan membacakan firman Allah maka sudah sangat layak diri pribadi kita harus menjadi sosok yang bersih pula karena yang mengucapkan adalah lidah maka yuk kita bersihkan lidah kita dari kotoran-kotoran yang mengotor lidah kita apakah itu berupa dusta apakah berupa namima apakah berupa mencaci memaki menyakiti hati orang lain dan sebagainya dengan cara apa bertawud sebelum kita membaca Al-Quran karena Allah adalah zat yang baik indah suci bersih maka kita pun harus menjadi sosok yang suci dan bersih ketika kita membaca Al-Quran itu saja barangkali untuk kesempatan kali ini karena surat cinta sudah datang maka dilanjutkan dengan barangkali ada yang perlu kita ada yang perlu ditanyakan dan kalau saya bisa jawab saya akan jawab kalau tidak bisa jawab saya nanya balik kepada Bapak dan Ibu baik silahkan barangkali ada yang perlu kita sama-sama obrolkan pertanyaan silahkan Assalamualaikum Pak Bismillahirrahmanirrahim tidak apa-apa Bapak mungkin ini mengenai sholat Pak tadi kan menyinggung mengenai sholat Pak tentang sholat witir Pak witir ini sebaiknya dilakukan setelah sholat isa atau setelah sholat tahajud atau kalau misalnya sholat tahajud dilakukan apakah witir itu perlu dilakukan pada isa atau tidak karena atau mungkin bisa dua-duanya jadi mohon penjelasan dari Bapak makasih langsung dijawab atau ditambung dulu masih ada pertanyaan enggak sambil menunggu ya masih ada ditambung dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Surya Pak saya mau tanyakan tentang sholat wudhu dan sholat tahajud masjid jika kita masuk ke masjid sebelumnya kan kita ini dulu ya wudhu dulu ya mana yang harus kita dulukan tahajud masjid apa sholat wudhu kemudian ada yang mengatakan bahwa kalau kita sudah sholat wudhu tidak perlu lagi sholat tahajud masjid nanti bagaimana Pak terima kasih dikampung dulu Pak ya satu lagi pertanyaan silah Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Sumiardi hanya pertanyaannya ini di luar kontek ini diizinkan terima kasih ini pertanyaan titipan Pak ini ada kasus begini ini jauh sekali dengan tema ini ini ada orang yang hamil ini sudah berapa tahun tidak punya anak dua tahun nikah tidak punya anak hamil nah dia punya kelainan darah kekentalan darah nah kekentalan darah ini kalau tidak diobati mengakibatkan barat janin tersebut kalau tidak keguguran mungkin jadi kelainan nah kemudian menurut ilmu dokteran ini harus diobatin ada dua obat obat yang terbuat dari sapi ada yang terbuat dari babi hanya harganya yang berbeda untuk mengencerkan darah kalau dari sapi ini harganya 150 ribu kalau yang eh 400 ribu kalau yang dari babi 150 ribu nah padahal ini setiap hari harus minum ini tapi kekuatan dia kemampuan dia hanya yang dari babi 150 ribu nah ini menurut hukum Islam seperti apa terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya pikir tiga dulu di jawab ya nanti dilanjutkan lagi pertanyaannya baik yang pertama adalah kaitannya dengan eh tahajud kita harus faham apa sih yang disebutkan tahajud dan dalam Al-Quran disebutkan وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَ تَلَّقْ definisi tahajud itu adalah al-istiquadu minan naumi liajlis sholah ya atau dalam bahasa kita mudahnya adalah tahajud itu adalah sholat yang dilaksanakan saat kita bangun dari tidur di malam hari itu tahajud bentuknya apa saja sholatnya mau witir mau yang penting jangan duha duha pada waktunya witir hajat istiqoro sholat sunnah mutlak masuk dalam kategori tahajud karena definisi tahajud itu adalah al-istiquadu minan naumi liajlis sholah al-istiquadu minan naumi bangun dari tidur di malam hari untuk melaksanakan sholat kemudian kita melaksanakan sholat maka sholatnya disebut dengan tahajud yang pertama yang kedua witir witir bagusnya kapan apakah dilaksanakan setelah sholat isya ya atau kok di akhir lail sebelum sholat subuh dua-duanya dilakukan oleh para sahabat dan dua-duanya sudah dilaporkan kepada rasul sallallahu alaihi wassalam kata sahabat Abu Bakar as-siddiq ya rasulallah aku ini adalah tipe orang yang kalau tidur agak susah bangun atas dasar itu maka saya melaksanakan sholat witirnya saya segerakan setelah selesai sholat isya sholat sunnah ba'diyah isya kemudian langsung saya sholat witir gimana ya rasul kata rasul enggak apa-apa boleh as-siddiq as-siddiq dapat sunnah sedangkan lain-lain sahabat sahabat Umar ya rasul saya alhamdulillah bisa bangun tepat waktu akhir lail saya selalu bangun maka saya sholat witirnya diakhirkan nanti menjelang sholat subuh sebelum sholat subuh ya jadi saya sholat witirnya saya akhirkan bagaimana ya rasul kata rasul enggak apa-apa bagus dan dapat sunnah kita terserah mau pilih yang mana mau di awal waktu ya setelah isya boleh atau di akhir waktu setelah tahajud atau tahajudnya witir itu gitu loh ya begini ada hadith yang baik-baik oke oke baik ya tahajud sudah paham ya yang kedua waktu tahajud silahkan sahabat sahabat Abu Bakar seperti itu sahabat Umar seperti itu mau pilih yang mana boleh nah sekarang bagaimana disana ada hadith yang berbunyi la witroni filailatin wahidah tidak boleh ada witir dalam satu malam ya tidak boleh ada dua witir dalam satu malam secara logika memang sangat betul logikanya adalah apa witir itu kan ganjil tiga terus witir lagi jadinya tidak jadi witir dong ya jadi caranya bagaimana tidak apa-apa habis isya masih semangat ibadah witir ternyata jam tiga bangun lagi ya jam tiga bangun oh saya masih semangat sholat sholat aja tahajud sholat sunnah mutlak istiukoro sholat apa sholat hajat bagaimana dengan witir yang itu nah agar sholat kita tetap witir tambah dulu satu yang sananya jadikan genap nanti kalau kita sudah sholat sholat istiukoro sudah sholat tasbih sudah sholat hajat sudah sholat sunnah mutlak sudah ternyata ini sudah menjelang subuh sholat witir lagi gitu jadi kita tutup sholat malam kita dengan tetap witir yang tiga tadi tutup satu biar jadi genap tambah satu empat kan udah sholat lagi tuh sholat 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 nanti terakhir sebelum menjelang subuh atau sebelum subuh kita sholat witir lagi mau satu rokaat boleh mau tiga rokaat boleh yang penting witir tir ganjil oke paham gitu jadi kalau dibilang la witroni fi laylatin wahidah betul tidak boleh ada dua witir karena apa ganjil plus ganjil jadinya genap begitu maksudnya sih tapi bukan berarti kemudian setelah atau dalam hadis lain Rasulullah s.a.w. bersabda ij'alu akhir salatikum billahi li witron jadikanlah akhir salat kalian di malam hari dalam keadaan witir ya betul kalau kita melihat ceritanya dua sahabat besar sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bagi sahabat Abu Bakar karena emang beliau gak biasa bangun ya pasti biasa bangun maksudnya kebiasaan beliau adalah salat witir didahulukan maka lebih afdol seperti itu karena apa mengantisipasi jangan sampai kelewatan tidur tapi bagi orang yang merasa bahwa insyaallah saya mampu untuk bangun maka utamanya ada diakhirkan bisa dikembalikan kepada diri masing-masing pertanyaannya mana yang afdol afdolnya adalah yang mampu kita laksanakan dengan maksimal dengan cara baik itulah yang terbaik gitu ya kalau kemudian ada keutamaan-keutamaan yang lain keutamaan-keutamaan disambungkan misalkan barang siapa yang sholat isya ba'diyah kemudian witir akan mendapatkan pahala seperti ini ya kita bisa laksanakan itu gitu kan tetapi yang terbaik bagi diri kita kita yang tahu makanya sahabat Abu Bakar melaksanakannya witir dahulukan sahabat Umar melaksanakan diakhirkan karena apa karena kedua-duanya punya kelebihan masing-masing itu barangkali apa tadi ini mau nambahin pertanyaan oh lanjutkan ya imam baik imam nawawi pernah meriwayatkan sebuah hadith ya hadithnya adalah janganlah kalian melaksanakan sholat witir seperti sholat maghrib itu ada hadith sehingga kemudian madhab syafi'i mengatakan sunnah sholat witir itu adalah dua satu tujuannya adalah apa agar jangan menyamai sholat maghrib yang tiga rokat langsung tetapi bagi madhab lain ada yang mengatakan pokoknya yang lebih utama itu witirnya dan sisi dalil pun lebih kuat adalah berkaitan dengan witirnya dan witir itu artinya bisa satu bisa tiga makanya langsungkan saja kalau satu satu kalau tiga tiga bahkan boleh lima bisa langsung tujuh bahkan bisa langsung sebelas nanti terakhir salam salam yang penting witir itu madhab lain tapi bagi madhab kita madhab syafi'i mengatakan bahwa yang pertama sholat malam itu hendaknya dua 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 kalau witir berarti digabungkan antar dua dalil ini maka kemudian sunnahnya dalam madhab syafi'i witir itu adalah dua ditambah satu kalau lima berarti dua tambah dua tambah satu kalau sebelas dua tambah dua tambah dua baru terakhirnya tambah satu itu karena apa karena ada dalil lain yang menguatkan bahwa hendaknya salat malam itu dua roka'at dua roka'at gak langsung sekian misalkan ya boleh nabi juga pernah melakukan tahajud empat roka'at pernah witirnya tiga tetap sama kayak tadi iya iya boleh empat ya boleh nabi nabi pernah melaksanakan tahajud di malam hari empat roka'at empat empat kemudian itu satu pernah tetapi hadith yang lebih kuat yang populer berkaitan dengan sholat malam adalah rosul mengatakan sholatul layli masna masna dua dua itulah yang kemudian menjadi pegangannya imam syafi'i sehingga kemudian beliau beristihad bahwa hendaknya sholat witir itu adalah jangan langsung digabungkan misalkan tiga lima langsung tetapi dua dua plus satu gitu ya saya kira faham ya baik tahajud sudah witir sudah selesai ya pertanyaan ibu yang kedua masalah sholat wudhu dan tahiyyat masjid ya dalam madhab kita dalam madhab kita madhab syafi'i itu boleh menggabungkan satu sholat dengan dua niat bisa misalkan bapak masuk ke masjid tersedai baru wudhu dan juga masuk masjid berarti kan sunnah wudhu dan tahiyyatul masjid bisa melaksanakan satu sholat dua rokaat langsung dua niat bahkan begini jika kita sudah wudhu tahiyyatul masjid imam sudah komat ya maksudnya sudah komat gak ada waktu bagi kita untuk sholat tahiyyatul masjid gak ada waktu untuk sholat wudhu masuk langsung boleh juga digabungkan ya Allah sekaligus dimasukkan ke sholat fardu dapet pahalanya enak gak ya itu kalau tahu ilmunya enak tapi bukan berarti kemudian ini lebih utama daripada yang sholatnya tahiyyat sendiri wudhu sendiri ya pastilah kalau banyak gerakannya banyak bacaannya banyak aktivitasnya pasti akan lebih banyak pahalanya ya daripada yang digabungkan tapi dalam kondisi tertentu agar kita bisa mendapatkan kedua-duanya double ayo aja dimasukkan digabungkan boleh sekalian sholat tahiyyatul masjid wudhu dapet wudhu tahiyyatul masjid sudah komat ya Allah sholat wa ta'iyyatul masjid masukkan dapet pahalanya dapet itu makanya ilmu pasti lebih bagus kalau begitu kalau memang cukup waktunya tapi dalam kondisi tertentu yang tadi yaudah gak apa-apa gak apa-apa tapi kan pahalanya terdapat nih wudhu dua tahiyyat dua kobliya dua atau empat kemudian kemudian selat duhur tuh kan kalau begitu lebih bagus lagi pahalanya lebih banyak lagi oh sunafajar ya bagus gak apa-apa ya dua 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 ya sulat duha dua dua kalau kita selat duha jam sebelah selesai masih ada waktu duha kita sulat duha dulu yang belum duha paling sedikit dua rokaat silahkan dua rokaat gak apa-apa baca suratnya yang mana Rasul s.a.w. mengajarkan sholat duha itu membacanya hendaknya dengan suratnya suratnya surat ad-duha itu apa satu wasyamsi wadduhaha kemudian yang kedua ya wasyamsi wadduhaha walqamar idha talaha wal nahar idha jallaha sampai akhir kemudian rokaat yang kedua membaca surat ad-duha wal-duha wal-layli idha saja oke kemudian setelah dua tambah lagi dua rokaat lagi al-imam abdallah bin alwi al-haddad beliau beristihad surat yang dibaca setelah wasyamsi dan wadduha hendaknya membaca surat alam nashroh nanti rokaat yang keempat ya salam yang kedua maksudnya rokaat yang keempat salam yang kedua itu membaca boleh li'ilafi qureshin atau membaca idha jah nanti rokaat yang kelima berarti salam yang ketiga ini baca al-hakumut takathur dikombinasi dengan li'ilafi qureshin baru kemudian salam yang keempat berarti rokaat yang ketujuh dan yang kedelapan baca al-falak dan an-nas hafal sudah rokaat yang pertama wasyamsi kedua wadduha tiga al-nashroh ketiga idha jah keempat idha jah kelima al-hakumut keenam li'ilafi qureshin ketujuh falak lapan an-nas selesai dari itu baca istighfar empat puluh kali istighfarnya seperti apa ada itu istighfar betul tetapi ada si goh lain mau ditulis tulis baca empat puluh kali tulisnya gini saya baca dulu secara lengkap ya robbifirli warhamni watub alaya innaka antat tawabur rahim robbifirli sudah robbifirli warhamni robbifirli warhamni bukan wajiburni robbifirli warhamni wajiburni wajiburni watub alaya watub alaya watub alaya innaka antat tawabur rahim empat puluh dibaca ya cepat ya robbifirli ikuti saya robbifirli warhamni watub alaya innaka antat tawabur rahim robbifirli robbifirli warhamni watub alaya innaka antat tawabur rahim empat puluh kali baru kemudian baca doa Allahumma innadduha adduha tapi jangan lupa harus membaca hamdallah salawat kepada nabi kemudian baru doa Allahumma innadduha adduha uka walbaha abaha uka waljamal jamaluka walquwata kuwatuka walqudrata kudratuka wal'ismata ismatuka ya ya gak apa-apa sama sama-sama istighfar tapi yang saya dapat apa namanya saya hafal dan saya dapat riwayat dari guru saya seperti itu siugohnya robbifirli warhamni watub alaya innaka antat tawabur rahim itu yang gak apa-apa sama istighfar intinya adalah disunahkan beristighfar setelah kita sholat duha kemudian kita membaca sholat duha Allahumma innadduha adduha uka walbaha bahauka waljamal jamaluka walquwata kuwatuka walqudrata kudratuka wal'ismata Allah ismatuka kemudian berdoa itu jangan buat sendiri saja kemudian berdoa itu jangan buat diri sendiri saja doakan juga untuk yang orang lain yang terdekat dari kita anaknya termasuk istri kita suami kita masukkan dalam doa dalam doa duha Allahumma inkana rizki ya Allah jika rizki saya kemudian juga ya Allah jika rizki istri saya suami saya ya Allah jika rizki anak saya kalau masih punya ayah jika rizki ayah saya jika rizki ibu saya jika rizki sebutkan yang lainnya ya doa yang seperti inilah yang mudah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena doa itu kata rasul ada doa yang mudah dikabulkan oleh Allah apa itu salah satunya adalah doa untuk saudara kita yang lain yang satu agama doa ketika kita berdoa di samping kita di samping kita itu Allah telah kirimkan seorang malaikat yang tugasnya adalah mengamini doa kita jadi kalau kita mendoakan ya Allah semoga si fulan diberikan rizki maka kata malaikat walaka misluh kamu pun dapat yang seperti itu ya kalau malaikat yang mengamini dikabulkan apa tidak kabulkan makanya kita ini melatih diri untuk jangan menjadi orang yang pelit doa aja pelit gimana makanya ketika doa doa masukin juga Allahumma inkana rizki warizko zaujati warizko awladi siapa lagi sebutkan warizko ahri saudaraku sebutkan fissama ifa anzilhu ya apalagi mendoakan pemimpin itu juga luar biasa bagus ya mendoakan pemimpin itu bagus ya Allah turunkan rizki bagi masyarakat indonesia nah itu boleh ya oke paham robbing firli warhamni watub alaya innaka antatawaburrahim bareng 123 robbing firli warhamni watub alaya innaka antatawaburrahim semoga dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan obat ya berkaitan dengan obat ada satu hadith Rasul sallallahu sallam yang mengatakan begini sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat penyembuh bagi penyakit hambaku pada hal-hal yang bersifat najis setelah Rasul sallallahu sallam bersabda kuluda indawa bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya setiap penyakit itu pasti ada obatnya tetapi kemudian Rasul bersabda juga dalam hadith lain bahwa Allah tidak menjadikan kesembuhan hambaku itu disebabkan karena obat yang najis apalagi jika kemudian ada pilihan memang beda harganya ya mungkin yang yang apa tadi yang sapi agak mahal kemudian yang babi murah apalah artinya harta benda hanya beda sekian aja kalau kita mampu beli kalau tidak mampu usahakan untuk jangan mencari obat yang kemudian disitu ada unsur najis dan sekarang kita alhamdulillah pemerintah kita berupaya betul bahwa vaksin dan sebagainya itu kita produksi sendiri dan itu dari yang suci dari yang halal biopharma kita ini sudah menginfor menimpor vaksin mengekspor vaksin itu ke berbagai negara puluhan negara kemarin kemarin kita yang haji itu ketika akan melaksanakan ibadah haji itu kan suntik vaksin meningitis itu ada yang dari belgia ada yang dari italia dan ternyata itu sebenarnya dari babi waktu itu belum ditemukan apapun waktu itu belum ditemukan apapun sehingga kemudian ada fatwa yang mengatakan membolehkan karena dalam keadaan darurat jadi kalau belum ditemukan gantinya yang sifatnya adalah halal dan memang itu adalah sifatnya darurat maka boleh untuk yang 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 najis yang tidak halal tetapi jika kemudian didapatkan dan ada pilihan bahwa disana ada yang halal walaupun kemudian berbeda harga apalah harga sebuah hal yang sifatnya duniawi yang seperti itu dibandingkan dengan sesuatu yang berat di hadapan Allah kita menelan sesuatu yang najis maka jika tidak sampai kepada derajat darurat pak maka tidak boleh untuk kemudian kita mencari kesembuhan dari yang tidak halal bahkan Rasul mengatakan sesungguhnya Allah tidak menitipkan kesembuhan hambaku pada sesuatu yang tidak halal ya kalau masih tapi kalau memang pada batas darurat sehingga kemudian tidak ada jalan lain kecuali jalan ini maka boleh dengan yang tidak halal tetapi ingat ad-darurah tuqad darubi qadariha darurat itu hanya sebatas keperluan saja tidak boleh lebih contoh lagi makan tiba-tiba kesedak kalau tidak cepat minum bisa mati habis nafas di hadapan dia tidak ada minuman kecuali minuman keras misalkan atau homer tidak ada jalan lain ambil minum tapi hanya sebatas kebutuhan saja jangan kemudian sudah minum enak ya lanjut dong aduh aduh no tidak boleh memang ada kaedah mengucapkan ad-darurat tu bihal mahdurat darurat itu boleh menghalalkan sesuatu yang diharamkan tetapi ad-darurat tuqad darubi qadariha darurat itu dibolehkan sebatas keperluan lapar kalau tidak makan bisa mati tidak ada makan di hadapannya kecuali bangkai makan bangkai ya atau sembelahan yang bukan karena Allah tapi kalau tidak makan mati makan saja tapi sebatas untuk menyambung hidup jangan kemudian emang dagingnya enak aduh sayang dibuang akhirnya dikonsumsi no tidak hanya sebatas menyambung hidup saja itu barangkali jawabannya semoga tidak ada yang ketinggalan dari pertanyaan tadi ada lagi sudah cukup ya jam 11 lebih 5 kenapa nanti aja baik barangkali dari saya saya cukup sampai disini saya terima kasih atas segalanya terima kasih segalanya insya Allah kita akan ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia kita dalam keadaan sehat wal afiat dan dalam keadaan selalu mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari saya saya tutup dengan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati